Hai kan dengarkan kata bapak tadi lur nah kamu melakukan kegiatan yang merusak alam ekosistem nih diodak segan-segan nih melakukan tindakan kalau ada lagi yang melakukan kegiatan-kegiatan peti nih kedepannya sini selanjutnya ada nih nih informasi atau pantauan tentang ilegal juga nih Selasa pagi Kejaksaan Negeri Muarujambi menyitu empat unit rum ruko milik PT Tegar Nusantara Indah nih di Kabupaten Merangin dengan taksiran hargo senilai lebih kurang enam miliar rupiah penyitaan ini dilakukan sesuai dengan undang-undang kehutanan kasus penambangan hutan ilegal jadinya ya kayak kayak gini disitakan informasinya terpantau di pantauan Bang Jek Selasa pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Kejaksaan Negeri Muarujambi menyita empat unit ruko milik PT Tegar Nusantara Indah di Kabupaten Merangin dengan taksiran harga senilai lebih kurang enam miliar rupiah yang melanggar pasal 12 huruf E Junto pasal 83 ayat 4 huruf B Junto pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan penyitaan ini dipimpin langsung oleh Kamin selaku Kejari Muarujambi, Kasih Intelijen Kejari Muarujambi Susilo, Roni Ulmubarok selaku Kasih PB3R Kejari Muarujambi, dan Arifin Apeng selaku Direktur PT Tegar Nusantara Indah, Indra Armendaris SH selaku penasehat hukum PT Tegar Nusantara Indah Adapun isi putusan dari pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya nomor 08 Garing Pitsus Strip LH Garing 2022 PN.SNT tanggal 12 Maret 2020 menyatakan, terdakwa PT Tegar Nusantara Indah yang diwakili oleh Ripin alias Apeng anak dari Darwan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana kehutanan Sebagaimana dakwaan pertama pasal 12 huruf E Junto pasal 83 ayat 4 huruf B Junto pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan menjatuhkan pidana denda sebesar 5 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita jaksa untuk dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu satu bulan dengan alasan yang kuat bahwa barang yang kita diterima berbaruku 4 pintu dengan 3 lantai itu per unitnya atau per pintu pada tahun 2015 dimiliki 1 miliar sehingga nanti apakah nanti kita minta penghitungan ini ada kenaikan atau ada penghitungan hingga nanti diperhitungkan dengan pidana denda tersebut apabila lebih maka itu nanti menjadi haknya Pak Bipin maka kita kembalikan Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan